Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel PoliDi di Kanada So guys, video kali ini PoliDi mau membuat mie ayam Ini semua bahan-bahannya, saya menggunakan mie kering ya Yang nanti saya rebus, terus ada bawang merah, bawang putih, serai, jahe Kalau mau pakai lengkuas boleh Dan ada kunyit dan daun salam Dan untuk ayamnya PoliDi pakai ayam bagian paha ya Dan karena disini gak ada yang jual kulitnya aja Jadi kita potong sendiri, pisahin sendiri kulitnya dengan dagingnya Oke, dan ini adalah proses yang terlama ya Untuk memotong, memisahkan ayam dari dagingnya Ini hasil daging ayam yang sudah dipisahkan dengan kulitnya Dan dipotong-potong seperti ini Dan selanjutnya mari kita panaskan minyak goreng Dan setelah agak panas, mari kita masukkan kulit ayamnya ya Dan kita goreng kulit ayamnya sampai dia matang, oke? Kalau saya menggoreng Kalau saya menggoreng, biasanya saya suka taruh sedikit tepung terigu ya Di minyak panas karena biar gak meletup-letup minyak panasnya Dan setelah kelihatan agak matang, baru deh kita masukkan cincangan sebagian dari garlic atau bawang putih tadi ya Terus kita masak sampai garlic atau bawang putihnya menguning, oke? Sepertinya sekarang garlic atau bawang putihnya sudah menguning Jadi kita angkat aja Dan kita pisahkan ya Ini kulit ayamnya Nantinya kalau udah gak terlalu panas, saya akan potong-potong Dan garlicnya ini kita pisahkan dengan sebagian minyak ya Alright guys, now sekarang kita cincang atau haluskan ya Bumbu, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, semuanya dihaluskan, oke? Oke, sudah jadi deh bumbu halusnya Setelah minyaknya panas, mari kita tumis bumbu halusnya, oke? Kita masukkan sereng, sudah digeprek, dan daun salam Di sini saya pakai daun salam kering Saya pakai ketumbar yang sudah dihaluskan Oke, so, ditumis ini bumbu halusnya dan sampai mengharum ya Dan ketika sudah siap, kita masukkan semua untuk ayamnya Nah, kalian di sini bisa pakai ceker, bisa pakai bagian ayam lainnya ya Terserah selera Nah, ini saya masukkan garamnya Dan ini bisa kalian adjust ya rasanya Dan saya masukkan lada lagi, lada bubuk Dan perasa ya, ini saya punya Royco Rasa ayam, biar sedap Tambahkan segelas air Atau dua gelas Kalau saya lebih suka berpuah ya Dan ya, kita kecilkan apinya Dan kita tunggu sampai matang Dan di sini, kalau sudah agak matang ya Kita bisa rasain apa aja yang kurang-kurang Bisa ditambahin, oke? Oke, sekarang saatnya masukkan kecap Saya pakai kecap ABC Lalu kita masukkan potongan kulit ayam tadi yang kita sudah masak Dan saya lupa tadi ya Awalnya tidak memasukkan gula Sekarang kita masukkan gulanya Oke, nah sekarang Didihkan air Untuk memasak Miehnya ya Saya di sini pakai mie kering Oke Dan kita tunggu sampai ini mie-nya matang Oke guys Sepertinya ini ayamnya sudah matang ya Jadi kita pisahkan Untuk taruh di piring ini Kita akan siapkan untuk disajikan Nah ini sayurannya Saya pakai bok choy ya Kalau di sini Dan ini agak mirip-mirip sawi ya So, langsung aja kita taruh di air panas ini Kita boil sebentar aja ya Nah ini sampai jumpa di air panas ini Nah ini yummy Semuanya sudah siap guys Ya dan lebih sedap lagi Kita pakai sambal dan fried onion Sampai jumpa di air panas ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton